Yerusalem itu bangunan yang menjadi sangat penting sentral itu adalah yang disebut Bet Hamikdas, Bait Suci pertama-tama dibangun di jaman Raja Israel Kuno yaitu Salomo tapi Bait Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nibukad Nisar lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel kemudian ketika Tuhan bergenda mengembalikan mereka kembali ke Tanah Suci mereka pun kembali ke Tanah Suci Bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali maka mulai pada jaman Isra Nehemiah Bait Allah itu mulai dibangun kembali ada peristiwa yang menarik saat kala orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di wilayah utara yang menikah dengan lima suku di Asur ketika ikut di dalam rencana pembangunan Bait Allah yang kedua itu ditolak sama orang-orang Yahudi karena mereka dianggap telah melakukan kesalahan karena menikah dengan orang-orang Asur sebetulnya dibalik semuanya itu yang Tuhan larang adalah menikah dan memasukkan ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa Asur ke dalam rumah-rumah orang Israel dan tindakan ini bagi orang Yahudi disebut sebagai abudah zarah penyembahan kepada berhala karena itu orang-orang yang ditolak dalam pembangunan kembali Bait Allah yang kedua ini lalu memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain dan akhirnya dikenal sebagai orang-orang Samaria orang Samaria itu kemudian membangun Bait Allah Tandingan yang diadakan di Gunung Mure atau Gerisim disanalah mereka membuat Bait Allah Tandingan sebagai Tandingan dari Bait Allah Israel mereka juga memperingati upacara-upacara paskah mereka sama-sama paskah karena paskah bagi orang Yahudi itu adalah titik balik dari semua kehidupan mereka ketika mereka menjadi bangsa buddha di Mesir kemudian menjadi bangsa Merdeka nah mereka juga memperingati upacara yang dikenal sebagai akidah yitsak artinya pengikatan iska tapi itu diadakan kalau orang Yahudi itu di Yerusalem di Bait Allah Yerusalem kalau orang Samaria di Bait Allah Gerisim nah cerita tentang orang Samaria ini memenuhi lembar-lembar perjanjian baru tentang orang Samaria yang baik hati yang terkenal yang dipuji oleh Yesus ortopraksinya kelakuannya yang baik dipuji oleh Yesus tapi ketika perempuan Samaria kemudian memberi minum kepada Yesus di perigi Yaakub di sumur Yaakub murid-murid dan bahkan orang Yahudi pada umum ini tidak bisa ngerti kenapa Yesus begitu dekat dengan orang Samaria lalu orang Samaria itu pun bertanya bahwa Tuhan adalah orang Yahudi haruskah minta minum kepada orang Samaria Yesus secara ortopraksi kelakuan hidup yang benar itu memuji orang Samaria akan datang saatnya dan kini sudah tiba saatnya kamu tidak menyembah Allah di gunung ini maksudnya di gunung Gerisim kebeletnya orang Samaria tidak pula di Yerusalem karena Allah itu roh maka hendaknya setiap orang menyembah dia dalam roh dan kebenaran Yesus selalu mengatakan dalam konteks orang Samaria itu bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi artinya disini Yesus memilih secara ortodoksia secara kebenaran ajaran Yesus tidak rekomendasi orang Samaria kebenaran karena itu keselamatan itu datang dari orang Yahudi tetapi secara ortopraksia secara perilaku hidup yang benar yang benar buah-buah dari iman yang benar Yesus juga memuji orang Samaria nah itu sekilas tentang perbedaan orang Samaria dan orang Yahudi yang kemudian melatari bagaimana banyak kisah-kisah di dalam perjanjian baru bentuk termasuk baik Allahnya berabad-abad sampai pada zaman Yesus itu orang Yahudi dan Samaria itu saling mengutuk dan tidak menyapa Yesus membenarkan perilaku yang baik dari orang Samaria sekalipun Yesus tetap menekankan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi ritual-ritual orang Samaria masih sama dengan ritual orang Yahudi misalnya yang paling terkenal itu adalah Akidah Yitsak Akidah Yitsak itu adalah pengikatan iskah nah di dalam upacara Yahudi di Yerusalem itu pusatnya ada di baik Allah Yerusalem diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Ros Hassanah mereka membaca teks itu kejadian pasal 22 ayat 2 tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama disebutkan misalnya disana tentang perintah untuk mengorbankan iskah wa yumir khahna ad-dinkha ad-yehidka as-ser-akhabta ad-yitsak wilayh lika al-arad ha-murya firman Tuhan ambillah anakmu yang tunggal yaitu iskah yang kau kasih yaitu iskah dan bawalah dia ke tanah muria karena orang Samaria tidak mengakui kota Yerusalem sebagai kota dimana iskah pernah dikorbankan maka kakak muria dibaca dengan muri dan itu ditaksikan sebagai bukit Gerizim gunung Iqbal di Samaria nah ini contoh kalaupun disitu ada orang yang menuduh bahwa Samaria memiliki torat yang berbeda ya betul tetapi secara seluruhnya sama kecenderungan untuk mengubah muria menjadi muri itu karena orang Samaria justru konflik sama orang Yerusalem atau orang Yahudi di Yerusalem tapi yang lain-lain semuanya sama soal Paskah misalnya soal Paskah sama orang Samaria memperingati pesah tanda darah pengorbanan anak domba semua sama ketika orang Yahudi di Israel dan Tuhan memberikan 10 bala kepada bangsa Mesir di setiap tanda di setiap rumah yang pintunya ada tanda darah anak domba maka kemudian firman Tuhan katakan ketika aku melihat tanda darah itu maka aku akan melewatinya melewati mereka wira iti hadam ketika aku melihat dam darah hadam darah itu ufesah maka aku akan melewati ufesah maka aku akan melewati alehem atas mereka dari kata pesah kemudian menjadi kata pasca passofar itu pun ritualnya sama orang Yahudi menggunakan simbun yaitu potongan daging anak domba sejenis salat setiap tanggal 15 bulan isteri